Tiga pelaku penembakan misterius terhadap dua sopir truk di Tol Sidoarjo, Surabaya serta seorang tukang sampah di babatan Wiyung akhirnya tertangkap. Ketiganya diketahui memiliki peran masing-masing dalam kasus penembakan ini. Dua pesakang dan satu anak yang berhadapan dengan hukum. Dua pesakang yang sekarang ini ditadilis. Pertama NBL, usia 20 tahun, kemudian perannya sebagai pengemudi mobil saat melaksanakan aksi. Kemudian melakukan penembakan terhadap korban AR dan korban RW yang tadi saya sampaikan. Sekali itu sebagai pemilik senjata air stop gun. Dua pesakang JLT, usia 19 tahun. Kemudian perannya duduk di jatuh depan sebelah kiri melakukan penembakan terhadap korban KC dan K yang terakhir tadi. Sekaligus sebagai pemilik senjata air stop gun. Yang ketiga, anak yang berhadapan dengan hukum, tidak saya sebutkan misalnya. Ini duduk di jatuh tengah melakukan penembakan terhadap korban K dan pemilik senjata air stop gun. Sehingga khusus senjata stop gunnya ada tiga masing-masing dua tersangka tetapi yang tadi memiliki stop gun tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton